Intro Halo, selamat datang kembali di Derians, di Koi89 Hari ini gue lagi beres-beres kolam, hari minggu di rumah Kok melihat ada putih-putih lagi di sirip kanan ikan cagoe gue? Dan bener sih, kayaknya itu serangan bakteri lagi ya alias jamur lagi Padahal di Bandar Lampung relatif udaranya hampir 2 minggu ini terik banget ya Summer banget lah, hujan itu cuma 2 kali, gak deres pula, gak lama pula Cuaca cukup terik, panas banget, pokoknya hot banget lah, kayak di cemur tengah Lebay banget Pokoknya ini kita cek dulu ya, ini kayaknya jamur lagi apa gimana, apa penanganan gue Yang pasti sih gue kasih obat, gue gak karantina lagi Karantinanya di kolam aja maksud gue gitu ya, gue males di bakarantina Biasanya malah mati, gue kira-kira ini kalau di karantina Tapi jangan ditiru ya temen-temen, jangan ditiru Yang bener adalah kalau ikan koi sakit di karantina, masukin di bakarantina sendirian Ini gue udah mulai agak males dan gue lagi mencari-cari jalan keluar aja sendiri Yuk kita lihat yuk, gue tindakannya gimana Nih temen-temennya tuh, di cak goy goyang ini, sirip kirinya atau sirip kanan dia Tuh, tunggu liatkan ya Ada jamur lagi bo Tuh, putih-putih tuh Padahal Bandar Lampung udah gak hujan-hujan nih Hampir 7 harian, cukup panas terik aja stabil Cuman ya itulah, hebatnya jamur atau bakteri ya Panas terik pun bisa menyebabkan timbulnya jamur atau bakteri Emang inilah kekurangan kolam outdoor, full seperti punya gue Tuh Ya Full outdoor Cuman dikasih jaring paramet aja nih untuk ngurangin sinar matahari masuk ke kolam gue Sekarang, kalau gue angkat ke bakarantina, harusnya begitu ya Biasanya sakit Malah tambah mati Jadi gue sekarang pakai cara geblek aja Gue mau jaring, gue mau bersihin tuh di sirip kanan itu yang ada putih-putihnya ya Lalu gue kasih inovlog langsung di kolam ini Jujur itu akan kurang efektif menyembuhannya Cuman daripada gue angkat mati Udah capek-capek karantina Mati, dia ketemu air baru Stress gak ada temen Lebih baik gue obatin di kolam Dan biasanya kalau udah muncul begitu jamur tuh Kelihatan Biasanya udah ada serangan juga di sirip Eh di ini Di insang Yang Istilahnya apa ya Kalau udah kena insang sih Kamu mungkin hidup aja jadi kecil Cuman yaudah Kita pasrah aja Sampai kita cek Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Hampir Hampir kena mama sayang Mana Tadi Serem banget ih Pusing tuh dia kepala nya kena gitu tuh Itu body banget udah lecet tuh Hmm iya kiri belakang ya Sampai jumpa Sampai jumpa Nanti ya Itu sisi kita lepas tuh Buat terbangan di kolam Ini putih-putihnya nih Disirip Gue kerok aja pake tangan Capek ya Ruka sisiknya Kita obatin dulu Injek yang ini Yang ruka Kita obatin dulu pake first aid-nya Dog Noy Tinggal disemprot aja nih Nah sekarang untuk Pengobatan Insangnya Atau serangan jamurnya Gue gak tau nih Kalau gue buka gimana nih Gue gak berani sih Gue buka insangnya Mudah-mudahan belum nyampi insang ya Gue kasih Inovlog 25 Ini obat Pembahas mie bakteri lah Sabar ya Pakarannya sesuai dosis Baca aja Di petunjuk Ini mah Aduk sini mah Gue akan kasih beberapa kali Yang pertama Langsung gue siramin Ke kolam Tapi Ke Ikan koenya Satu Yang kedua Ini yang ketiga Cukup Ingat kalau obat teman-teman Lebih baik Kedikitan daripada kebanyakan Kedikitan Paling pengobatannya kurang Efisien Tapi ikan masih aman Kebanyakan Overdosis Ikan bisa sakit Bahkan mati Lalu ingat Tipikalnya obat Pembunuh bakteri seperti ini Dia agak keras Jadi Yang kebanyakan Kita sekarang Bisa rilis Koenya Si cagoe-goe ini By the way Kalau ada yang di Bandar Lampung Mau nonton nih Lagi nonton Mau beli Ini Sertifikat nih Impul dari Jepang Size nya udah 70 cm Mel Ring nya Tung Ring itu yang Jaring-jaring Bentuk di kulitnya ya Bagus banget Ini gue jual murah nih 3 juta nego Size nya 70 cm Lebih dikit Sertifikat Asli Gue bukan jualan ya Ini kebetulan nyambi aja Yang punya konten Boleh dong jualan ya Begitulah kontennya hari ini temen-temen Jadi Gue gak karantina Gue langsung obatin di kolam aja Pake Inovlog Itu makanya gue Lagi matiin waterfall ya Karena 2 jam Gue akan matiin Pompa Biar obatnya Bekerjanya signifikan Lalu baru gue hidupin lagi 2 jam kemudian Lalu sebelum tadi gue obatin Alias gue kasih obat kolam gue Di siripnya Yang ada putih-putihnya Gue kerok Pake tangan manual Tujuan gue sih At least Gue bisa bantuin Si ikan kue gue Terkena serangan jamur Copos pendiri jamurnya Dengan bantuan Tangan gue Soalnya kalo enggak tuh Menyebar-nyembar Terus Yang ditakutin Kalo udah serangan jamur begini adalah Gue sebenernya Ngomong begini agak gedeg-degan juga Yaitu kalo udah nyerang Insang Yang gue takutin kedua adalah Kalo sudah menyebar di kolam Nah Jadi kalo lo nanya gue Gimana nih yang jadian Lo karantina disini doang Atau gak ngeri ketularan yang lain Ngeri Kalo orang-orang Biasanya langsung dikasih PK nih Kolamnya Kalo gue Kayaknya gue gak kasih PK dulu Karena gue kasih Inovlog hari ini Tapi yang pasti Gue akan puasakan kolam gue ini Minimal 4-5 hari ke depan Karena ingat ya temen-temen Mempuasakan ikan koi Dikala ikan Maupun kolam itu Lagi gak beres Lagi sakit Itu jauh lebih baik Daripada kita kasih makan Karena banyak nih Apalagi yang punya Ikan koinya baru-baru Kolamnya baru Ikannya sakit Baru puasa 1 hari 2 hari Kasih makan lagi deh Alasannya kasihan Padahal bukan kasihan Lelunya aja lah Tah Puasain Itu udah rumus koi sedunia Bukan rumus rian doang Ikan koi kalo lagi gak beres Kolamnya lagi gak beres juga Puasain dijamin Koi lo malah jadi sembuh Kolam lo jadi bagus Parameter airnya Kalo gak percaya Jangan nurutin gue Silahkan terima resikonya Salam satu hobi Salam nasi gigoy Curious baby Sebelum assalamualaikum Subscribe dulu ya Jangan pada pelit-pelit Assalamualaikum Temen-temen Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh